10 lebih momen yang menunjukkan betapa baik dan pedulinya BTS satu sama lain Ketika kamu sudah bersama, selama yang dijalani BTS mudah bagi kamu untuk menerima satu sama lain begitu saja Tapi BTS telah menunjukkan bahwa kadang kamu bisa tetap tidak berubah dalam cinta dan perhatianmu kepada orang-orang di sekitarmu Berikut 10 momen yang membuktikannya Yang pertama, saat mereka semua memeluk Jungkook, Jungkook secara kebetulan melihat sepasang teman di luar negeri yang saling berpelukan Dia berkomentar bahwa dia ingin memeluk teman-temannya seperti itu juga Apa yang Hyungnya lakukan, mereka segera memeluknya, tentu saja Dua, saat Suga mengorbankan tangannya Jimin sedang menggigit kue beras madu tetapi masalahnya adalah madunya menetes kemana-mana Suga segera mengelurkan tangan untuk mengambil madu agar tidak menudai pakaian Jimin Tiga, saat Jimin membantu Jimin menantar rambutnya Lihat saja cara dia menendang Jimin Empat, saat Jimin mencari V Mereka mengagumi bulan di malam hari tapi V pergi sendirian ketika dia diliputi emosi Jimin segera datang mencarinya untuk menghiburnya Lima, ketika V merawat Jimin yang sedang tidur Dia tidak hanya melepaskan masker Jimin untuknya Dia juga mengatur selimut dan mematikan lampu Enam, ketika V punya tetap ramai yang sempurna RM dan V telah menolak sebotol air dan membiarkan satu sama lain meminumnya terlebih dahulu V memecahkan masalah dengan membuka botol dan memberikannya pada RM Tujuh, Jihoop adalah yang terbaik Dia memijat kaki Jimin untuknya Delapan, ketika mereka menunggu RM Mereka bisa dengan mudah makan dulu tetapi mereka ingin menunggu RM Sembilan, saat RM memaluk member yang jatuh Mereka terlibat dalam permainan untuk melihat siapa yang bisa menekan yang lain terlebih dahulu RM segera menangkap pihak lain ketika mereka kehilangan keseimbangan Sepuluh, ketika Jihoop berhati-hati dengan Jimin Lihat saja bagaimana Jihoop menunggu, siap, dengan sumpit untuk memegang kue beras kalau terlalu besar RM dapat belajar dari ikatan antara BTS untuk merawat dan memperhatikan orang-orang di sekitar kamu setiap hari Terutama ketika kamu mulai menganggap remeh mereka RM 11. Ketika Jin menempatkan Dongshengnya di atas dirinya sendiri Lihatlah betapa merahnya telinga Jin sendiri Meskipun begitu, dia memberikan hotpacknya kepada para anggota RM 12. Saat Suga tanpa berkata-kata mengambil alih masakannya Jimin memanggang daging sebagai yang lebih mudah Tetapi Suga segera mengambil penjabit dan mulai melakukannya RM 13. Ketika Jimin mabuk mobil Jimin sedang duduk di kursi yang tidak menghadap ke depan Karena itu dia mengalami beberapa mabuk mobil Jihoop Jin dan Jungkook segera membuka sabuk pengaman mereka dan menawarkan untuk bertukar tempat duduk dengannya RM 14. Ketika Jihoop mengembalikan mikrofon Lihat bagaimana dia mengembalikannya, memutarnya sehingga pegangannya menghadap ke MC RM 15. Detail Jimin Dia memastikan untuk memecahkan sumpit sebelum memberikannya pada setiap anggota 16. Sopan Santun RM Saat berjabat tangan dengan member yang lebih muda RM melakukannya dengan santai Saat berjabat tangan dengan member yang lebih tua darinya Dan mengeluarkan tangannya yang lain dari sakunya untuk melakukannya Usia sangat penting di Korea Dan seseorang harus menggunakan dua tangan untuk menunjukkan sopan santun Tapi karena semua anggotanya dekat RM tidak begitu penting untuk menunjukkan kesopanan seperti itu Tapi dia tetap melakukannya 17. Tata kerama Cara suka memancing blazernya saat berdiri sesuai dengan tata kerama Seseorang harus menjaga kancing tetap terbuka untuk duduk dan kancing saat berdiri Dan berikut adalah 5 kali BTS jadi kesatria bersinar satu sama lain Anggota BTS saling mencintai seperti keluarga dan mereka terus saling menjaga Berikut adalah 5 kali para anggota menjadi kesatria satu sama lain dengan baju busi yang bersinar Yang pertama, Jongkuk memastikan V tidak terpeleset Setiap kali staff atau anggotanya sendiri membutuhkan bentuan tangan Jongkuk tidak pernah meninggalkan seseorang dalam menghadapi bahaya Tidak peduli seberapa kecilnya Jongkuk memperbaiki kursi Jimin Sisi Jongkuk itu muncul kembali ketika V melangkah ke tempat berbahaya di bandara Saat kelompok itu berhenti untuk berfoto V berjalan tepat di bagian trotor yang mengkilap Jongkuk mengikuti tepat di belakangnya Menggunakan salah satu kakinya untuk menguji seberapa lejin permukaannya Ada alasan yang bisa dimengerti kenapa Jongkuk sangat khawatir tentang keselamatan V Dan itu mungkin karena Hyunning Kai itu merubai together Kurang dari beberapa minggu sebelumnya Hyunning Kai terpelesai di tempat yang sama dan melukai dirinya sendiri Untuk Jongkuk perhatikan bahwa Dan memastikan V aman Menunjukkan betapa dia benar-benar peduli dengan anggotanya Dan saudara laki-laki mereka to merubai together Dua, Jimin bantu Jimin dengan pakaiannya Selama Milan Music Award 2017 Jimin mengalami masalah dengan salah satu kancing bajunya Jimin segera menolak ke Jin dan menunjukkan kepadanya apa yang sedang terjadi Jin kemudian mengambil tindakan sendiri Dan mengancingkan ke meja Jimin untuknya Setelah membantu Jimin Jin bercanda memukul Jimin Dan keduanya hanya tertawa bersama Tiga, RM dan J-Hope membantu Suga di atas panggung Saat BTS menampilkan lagu hit mereka mic drop di konser sebelumnya RM dan J-Hope langsung tahu bahwa Suga punya masalah di atas panggung Airpiece Suga tiba-tiba tidak berfungsi selama perannya dalam lagu itu Airpiece adalah monitor yang memungkinkan penyanyi untuk mendengar suaranya sendiri Bahkan dengan suara bising di sekitarnya Jadi Suga mungkin tidak nyaman tampil tampaknya Suga secara alami tidak punya waktu atau kesempatan untuk memberitahu anggotanya Tentang masalah tersebut Tapi tanpa ragu RM dan J-Hope segera datang untuk menyelamatkannya Mereka mengambil alih perannya tanpa hambatan Memberinya kemudahan untuk bergerak mengikuti irama Dan tetap memberikan pertunjukan yang bagus untuk para penggemar Bahkan lubang suara yang tidak berfungsi Tidak dapat menghentikan Suga untuk memancarkan kepercayaan diri dan energi Pada akhirnya itu masih merupakan pertunjukan yang epik Itu hanya menunjukkan bagaimana setiap kali mereka mengalami masalah Mereka tahu bahwa mereka dapat saling mengandalkan untuk bantuan Lagu Rapity S benar-benar punya koneksi yang melampaui kata-kata 4. V memberitahu teman-temannya tentang ulang tahun Jin Dalam siaran langsung Jin mengungkapkan bahwa dia bergadang sampai jam 1 pagi di hari ulang tahunnya Untuk berjaga-jaga Kalau dia menerima beberapa pesan ulang tahun lebih awal Jin bagaimanapun menjadi sedikit kesal ketika dia tidak menerima banyak pesan Jin mengatakan ini kepada para anggotanya sebelum dia pergi tidur Ketika Jin bangun Dia melihat bahwa dia telah menerima lebih dari 10 pesan ulang tahun Dan beberapa diantaranya berkat V Ternyata setelah Jin memberitahu para anggota tentang kekecewaan Karena menerima beberapa pesan ulang tahun V meminta teman-temannya untuk mengirimi Jin beberapa pesan ulang tahun Tidak hanya itu V menelpon Jin selama siaran langsung Dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menerima lebih banyak pesan ulang tahun Setelah dia menyelesaikan siaran 5. Suga membawa J-Hope ke ruang gawat darurat Dalam sebuah wawancara Suga diminta untuk berbagi episode yang tak terlupakan dengan J-Hope Dan Suga mengatakan bahwa ada saatnya dia membawa J-Hope ke ruang gawat darurat J-Hope punya reaksi yang lucu ketika Suga membicarakan hal ini Karena dia telah mendengar cerita itu beberapa kali Suga melanjutkan dan mengatakan bahwa dia pernah menggandung J-Hope di punggungnya ke ruang gawat darurat ketika dia sakit Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng Sekian video kali ini Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi